Intro Dilansir dari pojoksatu.id Bakal gelar aksi di KPU, Sandi menasehati pendukungnya. Saya minta taat konstitusi. Salon Wakil Presiden nomor 02 Sandiaga Uno angkat bicara soal rencana aksi penyampaian pendapat pendukungnya pada hari penetapan hasil PIRPAS 2019 oleh KPU di 22 Mei nanti. Sandi menyebutkan aktivitas penyampaian aspirasi semacam itu dijamin oleh konstitusi dengan catatan aksi berjalan damai dan tertib. Negara yang menjamin kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi, kebebasan berserikat, jadi juga tidak perlu dilebih-lebihkan. Saya yakin masyarakat juga tahu mana yang berpotensi dan semuanya cinta damai. Semuanya menginginkan proses ini damai, aman, dan tentram. Ujannya di Gorbulungan Jakarta Sabtu 18 Mei. Oleh karena itu, pasangan capres Prabowo Subianto ini pun mengimbau kepada masa aksi untuk tetap menjaga kondisivitas dan taat pada aturan hukum. Saya imbau masyarakat untuk taat konstitusi. Tapi kalau ada yang ingin disampaikan sebagai bentuk dan ekspresi menyatakan, kan direndungi undang-undang jelasnya. Diketahui masa yang menamakan diri Gerakan Kedaulatan Rakyat Nasional berencana menggeruduk kantor KPU saat penentapan 22 Mei nanti. Mereka akan menyampaikan sejumlah tuntutan termasuk menolak hasil pemilihan presiden yang diduka banyak kecurangan dalam prosesnya. Terima kasih telah menonton!